Seharusnya kita bisa menjadi negara yang sangat besar, sangat maju, dan sangat sejahtera. Pertama mungkin kalau kita refleksikan agama itu keberagamaan kita masih agak rentan juga ya, seperti tadi di beberapa survei tadi, agama itu masih jadi sumber permusuhan, bukan solidaritas. Padahal ketuhanan yang mahesa itu kan kita sudah sepakat, apapun agamanya sudah sumbernya sama gitu kan ya. Tapi ya ini mungkin agak debatable juga ya, pemikiran ini, tapi saya kira kalau kita bersepakat dengan Pancasila, agama itu harusnya menjadi sumber solidaritas, bukan permusuhan. Lalu kemanusiaan itu seperti yang saya simbong tadi, kemanusiaan itu masih diterjemahkan sebagai supermasi manusia, humanocentrism tadi, bukan manusia yang kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang rahmatan dilalamin kalau bahasa agamanya ya. Makanya banyak orang yang gak peduli dengan lingkungan, buang sampah sebarangan gitu ya, kalau Bapak Ibu lihat di sungai Cisadani itu ya kadang-kadang yang di tanuran ya terutama ya, kebetulan dekat rumah saya di sungai Cisadani itu kotor banget ya. Itu kan ya kemanusiaan yang gak bertanggung jawab ya, yang gak apa, gak peduli dengan ekosistem. Belum lama ya, itu bisa dilihat ya, samanya, rupanya. Kalau yang kanannya itu sungai Han di Seoul, Korea Selatan. Kelihatan gak bedanya? Yang bawah ini juga, ini di Jakarta ini, mungkin 2 tahun lalu. Itu ada zebra cross tapi mereka nyebrangnya ya di tempat lain gitu ya. Sudah dikasih tempat nyebrang, tapi nyebrangnya di tempat lain. Nah ini gak semua, mungkin yang di sini pasti tidak ya, tapi mungkin yang lain gitu ya. Kalau yang kanan itu di GPL gitu ya. Jadi, kita gak perlu jauh-jauh melihat apakah karakter Pancasila sudah terinternalisasi dalam diri kita. Cukup dilihat dari kehidupan kita sehari-hari ya. Makanya, mungkin kita mengajarkan karakter ya selain tadi pengetahuan tentang sejarah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan, itu saya kira penting ya. Tapi, tidak kalah penting juga mengajarkan dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil ya. Mengajarkan dengan kekelatanan, saya kira anak-anak itu melihat kununya, kalau kununya disiplin, tepat waktu gitu ya, ramah, toleran, itu pasti anak-anaknya. Sebelum-belumnya pasti akan diikuti ya. Jangan lupa subscribe ya!